Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dwi Putri Novisari SPD Kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 Sebelumnya, kita akan membahas koneksi antar materi yang pertama Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Baiklah, sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa yang pertama itu murid adalah objek yang harus menguasai semua pelajaran Yang kedua, metode mengajar yang berpusat pada guru Yang ketiga, mengajar itu tidak perlu seni Ternyata, semua itu salah Bahwa murid itu bukan objek yang harus menguasai semua pelajaran Dan yang kedua itu, metode mengajar bukan hanya berpusat pada guru, melainkan pada siswa Kemudian, mengajar itu memerlukan seni Jadi, ternyata bahwa anggapan ini sama ini adalah salah Setelah mempelajari modul ini, membuat saya untuk merubah pola pikir saya sesuai konsep filosofis Ki Hajar Dewantara Ada pun inspirasi yang saya dapat dari tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu Menerapkan teori trikon Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan Sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon yaitu Continue, concentris, dan convergent Continue artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan Concentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda Convergent artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat Ada pun pendidikan secara kontinu, concentris, serta convergent Dapat diterapkan yaitu adanya Tadarus bersama setiap pagi, kemudian adanya upacara bendera setiap hari Senin Adanya pembiasaan etika yang dilakukan di sekolah ketika bertemu dengan bapak dan ibu guru yaitu dengan menerapkan 5S Senyum, salam, sopan, santun Dan disini saya sudah menerapkan 5S Yang kedua, inspirasi menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan Karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia Nah disini saya mengimplementasikan dengan pembelajaran yang menyenangkan Yang ketiga adalah inspirasi dengan metode sistem AMONG Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem AMONG Yaitu metode pengajaran sesuai dengan asih, asah, dan asuh Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama trisentra pendidikan Yaitu alam keluarga atau pendidikan informal Kemudian alam perguruan atau pendidikan formal Dan alam pergerakan pemuda pendidikan non-formal Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat Trisentra tersebut menjadi inspirasi pendidikan di Indonesia Dan ketiganya mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan, kepribadian, dan tingkah laku anak Keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat Merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses pendidikan dilakukan dengan optimal Dan stakeholder memposisikan dirinya sebagai teladan baik bagi anak atau peserta didik Sehingga tercapainya tunjuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Inilah implementasi di kelas yang saya lakukan Yaitu pertama membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak Di sini saya membuat lampu lalu lintas dari bahan sederhana Sehingga anak-anak tersebut memahami makna dari lampu merah, kuning, serta hijau Kemudian yang kedua, lampu akan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak Kodrat anak-anak tersebut memiliki peran penting dalam proses pendidikan Kodrat anak-anak tersebut memiliki peran penting dalam proses pendidikan Kemudian yang kedua adalah melatih sikap anak untuk berani berpendapat Seperti berani menuliskan pendapat mereka untuk mengetahui arah denah Nah di sini adalah di pembelajaran tematik bahasa Indonesia tema 8 Kemudian mengenakan teknik menemus dengan tarian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kesimpulannya bahwa tugas guru adalah sebagai pemberi contoh teladan Yang kedua, tugas guru adalah sebagai pemberi semangat Yang ketiga, tugas guru adalah sebagai pemberi arahan serta dorongan Kemudian yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa Setiap anak adalah unik dan istimewa sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan Sekian dan terima kasih Itulah implementasi, kesimpulan serta refleksi dari modul 1-1 Saya Dwi Putri Novi Sari SPD, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta Tetap semangat teman-teman dan salam bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh